Informasi selengkapnya dari rapat paripurna DPR RI akan disampaikan oleh Nadine Utomo langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Nadine, apa saja agenda rapat paripurna pada hari ini? Ya ada tiga agenda untuk rapat paripurna hari ini, tadi dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Yang bisa di-highlight atau digarisbawahi terkait agenda ini yaitu bagaimana pandangan pemerintah terkait dengan pandangan fraksi yang sudah disampaikan sebelumnya dalam RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun depan atau 2020. Namun sebelum tiga agenda itu dibahas dalam rapat paripurna, tadi Ketua DPR RI Bambang Susatyo membacakan surat yang sudah diterima oleh DPR RI, dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan rencana ataupun wacana pemindahan ibu kota baru. Sebetulnya ada dua poin yaitu yang pertama adalah pemerintah sedang mengkaji secara mendalam apa saja yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota. Dan kemudian yang kedua surat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yaitu adalah menegaskan bahwa Jakarta akan tetap di-maintain ataupun dirawat dan juga dipelihara sebagai kota yang memiliki banyak. Manfaat bagi warganya. Kemudian tadi disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo sebelum memulai, kemudian baru kemudian masuk ke dalam tiga agenda tersebut yaitu yang pertama adalah laporan tim implementasi reformasi DPR RI, yang kedua terkait dengan Rancangan atau RAPBN 2020, dan yang ketiga terkait dengan kepengurusan alat kelengkapan Dewan DPR RI. Egan Ya Nadine, bagaimana dengan alokasi anggaran setiap kementerian dalam RAPBN 2020? Ada tiga kementerian ataupun lembaga yang memiliki anggaran terbesar dalam RAPBN 2020, yaitu yang pertama adalah Kementerian Pertahanan, yang kedua adalah Kementerian PUPR, dan yang ketiga adalah Kepolisian Republik Indonesia ataupun Polri. Namun sebelum kita masuk ke sana, yang sedang berlangsung saat ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang memberikan tanggapannya terkait dengan bagaimana sebelumnya sudah ada tanggapan fraksi di DPR RI. Karena perlu diketahui dari 10 fraksi yang ada di DPR RI, 7 sudah menyetujui terkait dengan anggaran yang sudah diberikan kepada DPR sebelumnya pada 16 Agustus oleh Presiden Jokowi. Namun kemudian ada satu fraksi yang tidak menyetujui yaitu adalah fraksi Gerindra. Nah kemudian kita beralih ke sebetulnya apa saja dan berapa jumlah kementerian yang mendapatkan alokasi terbanyak. Kita mulai dari Kementerian Pertahanan yang memiliki ada Rp127 triliun, ini naik dari sebelumnya tahun lalu atau pentan ini ada Rp109,6. Kemudian selain dari Kementerian Pertahanan, kita juga lihat ada Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki anggaran ataupun alokasi anggaran Rp90,3 triliun. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa alokasi yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan juga Kepolisian Republik Indonesia ini dikarenakan ada satu faktor yaitu adalah untuk pengamanan pemilihan kepala daerah ataupun pilkada. Karena nantinya di tahun depan ada pemilihan kepala daerah ataupun pilkada 2020 yang membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar bagi satu kementerian dan juga satu institusi tersebut. Kemudian juga yang selalu disoroti ini adalah Kementerian PUPR karena paling bertindak paling besar terkait dengan pembangunan infrastruktur. Itu memiliki Rp120,2 triliun alokasi anggaran yang diberikan. Dari total sebetulnya Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa total belanja yang akan dialokasikan oleh pemerintah untuk 2020 ada Rp2.250, sekitar Rp2.520 triliun. Kemudian Kementerian PUPR mendapatkan Rp120 triliun ini karena pemerintah memiliki rancangan tersendiri bahwa ingin meningkatkan alokasi dana untuk infrastruktur sendiri naik dari Rp399, naik untuk tahun 2020 menjadi Rp419 triliun. Kemudian kita juga lihat ada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perhubungan. Namun menarik jika dilihat bahwa untuk Kementerian Sosial ini naik sekitar 9,7 persen, alokasi anggarannya dari 2019 ke 2020. Kemudian Kementerian Kesehatan hanya naik 0,1 persen cukup tipis kenaikannya dan kemudian Kementerian Perhubungan ini justru mengalami penurunan yaitu 5,3 persen. Namun dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa Kementerian Sosial ini memiliki ditambah anggarannya karena akan ada lebih banyak bantuan pangan non-tunai ataupun BPNT yang akan dikucurkan oleh Presiden Jokowi-Dodo melalui Kementeriannya dalam 2020. Kita akan lihat bagaimana ataupun apa tanggapan dari Sri Mulyani terkait dengan tanggapan fraksi sebelumnya terkait dengan RAPBN 2020. Kembali ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Nadine Utomo langsung dari Gedung DPR Jakarta.